Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Radar Malam dan pemirsa ratusan kartu Indonesia pintar yang ditemukan di rumah seorang pembeli barang rongsokan di kampung bandar dalam kecamatan negeri agung beberapa waktu lalu ternyata semuanya tidak ada pemiliknya. Dan Kepala Lidas Pendidikan dan Kebudayaan Usman Karim saat ditemui di ruangannya mengaku sudah pernah dibagikan kepada sekolah karena tidak ada pemilik dikembalikan kepada UPT kecamatan tahun 2016. Namun kartu-kartu ini justru dibuang. Usman Karim, Kepala Lidas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan saat ditemui di ruang kerjanya. Usman mengatakan bahwa benar kartu Indonesia pintar ditemukan di gudang UPT kecamatan negeri agung dan telah dijual kepada tukang rongsokan bersama berkas lainnya. Kartu Indonesia pintar KIP sebelumnya sudah disalurkan kepada masing-masing sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Tetapi saat hendak dibagikan ternyata pemilik kartu KIP di sekolah tersebut tidak ada dalam lingkup kecamatan negeri agung pada tahun 2016 silam dan dikembalikan lagi ke UPT kecamatan negeri agung. Sebelumnya ratusan kartu Indonesia pintar KIP ditemukan di rumah seorang pembeli barang rongsokan di kampung Bandar Dalam, kecamatan negeri agung. Hal ini diketahui setelah seorang pembeli barang bekas membeli barang berasal dari gudang unit pelaksana teknis dinas atau UPTD yang dijual seorang penjual makanan di lingkungan kantor tersebut. Untuk tindakan lebih lanjut, dinas pendidikan dan kebudayaan akan turun ke setiap kecamatan untuk mengecek kantor UPT yang sudah tutup apakah ditemukan berkas-berkas serupa. Yang disalukan itu kepada mereka, ada sebab beberapa ratusan tip itu yang tidak ditemukan nama beserta alamannya yang salah. Sehingga itu tidak ada di sekolah, dikembalikan lagi oleh pihak sekolah ke UPT pendidikan. Ia pun menambahkan membenarkan bahwa telah ditemukan kartu KIP di gudang UPT Kecamatan Negeri Agung. Namun sebelumnya kartu Indonesia Pintar ini sudah disalurkan pada tahun 2016 silam kepada sekolah yang ada di Kecamatan Negeri Agung. Tetapi KIP tersebut tidak ada yang sesuai dengan nama yang tertera di KIP tersebut. Jadi dikembalikan lagi ke UPT Kecamatan. Dari Wai Kanan, Deddy Tarnando melaporkan. Terima kasih telah menonton!